Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi di Perawatan pade Semi kering Dengan metode Cacar Legowo 21 Ini untuk Melakukan Mulai Pengeringan Jadi untuk Pengeringan Itu sendiri Dilakukan Sampai Lahan Ini Betul-betul kering Jadi mungkin Sampai Berapa hari Ini Lahan Atau sawah ini Sampai Terlihat Pecah-pecah Atau Melok Nah Fungsi pengeringan Itu sendiri Untuk Memperkuat Dari Batang-batang padi Yang masih muda Masalahnya Kalau terlalu terlalu terkenang air Terlalu terkenang air Batang-batang ini terlalu Lunak Jadi Kurang bagus Untuk Perkembangan Sampai Sampai Betul-betul Kering Nanti Sampai Timbul Retaan-retaan Atau pecah-pecah Itu lahannya Baru dikasih Air Langsung Dibarengi Dengan Pemupukan Yang Kedua Jadi Ini Dibuang air Baru Tiga hari Jadi Tanahnya Juga Masih Basah Ini Untuk Pupuknya Sendiri Ini Untuk Menggunakan Orea Ini Hanya Satu kali Waktu Pemupukan Awal Itu Untuk Pemupukan Kedua Dan Selanjutnya Ini Sudah Tidak Menggunakan Orea Lagi Kita Menggunakan Pupuk-pupuk Yang Tidak Menggunakan Orea Jadi Ini Baru Kemarin Juga Dilakukan Pemupukan Tapi Kita Pupuk Dengan Pupuk Kompos Seperti ini Masih Terlihat Hitam Hitam Ini Ini Pupuk Organik Jadi Pupuk Kompos Yang Untuk Memupuk Tanaman Untuk Rumput Belum Begitu Terlihat Karena Memang Sudah Di Aplikasikan Dengan Dengan Herbisida Itu Menggunakan Eroskul Alhamdulillah Sampai berumur 25 hari Ini rumputnya Belum tumbuh Tadi Pagi Sudah Kelihatan Kebur Seperti ini Mulai Melakukan Pengeringan Untuk Melakukan Tanaman Semi Kering Ini Banyak Sekali Untuk Manfaatnya Jadi Anakan Juga Diharapkan Tumbuh Dengan Sempurna Dan Batang-batang Ini Bisa Lebih Kuat Nah Untuk Jajar legowo Itu sendiri Yang jelas Untuk Memudahkan Cara Perawatan Jadi Sampai Umur 25 hari Ini Kalau Melakukan Penyepraian Kita Lebih Leluasa Untuk Berjalan Dan Nantinya Ini Legowo-legowo Ini Untuk Memberikan Ruang Udara Pertumbuhan Sehingga Walaupun Kelihatan Agak Jarang Di Barisan Ini Sebetulnya Kalau Dihitung Dari Jumlah Rumpun Atau Jumlah Benih Ini Lebih Banyak Daripada Yang Ditanam Rata Karena Di Dalam Barisan Ini Ini Untuk Bukanya 20 cm Nah Untuk Kerapatan Kedepan Ini Menggunakan 18 Jadi Untuk Perbandingan Rumpun Ini Hampir Dua Kali Lipat Dari Tanaman Biasa Cuma Ruang Udaranya Lebih Bebas Dibaratkan Tanaman Ini Berada Di Pinggir Galengan Semua Karena Dari Rumpun Yang Sebelah Sini Dan Sebelah Sini Ini Ada Ruang 40 Ini 40 cm Ya Sebagian Ada Yang Lebih Dari 40 cm Nah Ini Nantinya Diharapkan Untuk Buah Atau Malai Karena Ruangnya Lebih Lebar Sehingga Nanti Lebih Panjang Subur Nah Untuk Perawatan Jadi Di Lorong Lorong Atau Di Legowonya Ini Untuk Berjalan Melakukan Penyemprean Itu Lebih Mudah Dan Dilakukan Secara Semi Kering Karena Di Musim-musim Ini Nah Ini Banyak Sekali Yang Mengeluh Sudah Terlihat Atau Sudah Mulai Keluar Itu Hama Wereng Nah Sehingganya Diharapkan Untuk Lebih Memudahkan Perawatan Atau Penyemprotan Karena Ini Hanya Dua Baris Nanti Kalau Waktu Penyemprotan Pun Kita Pakai Sepuyar Itu Mendasar Jadi Ke kanan Dan Ke kiri Nah Karena Ini Hanya Dua Baris Terpaksa Dia Tembus Jadi Untuk Lebih Memudahkan Jadi Untuk Segihama Itu Pun Juga Lebih Efesien Lebih Dominan Untuk Mengurangi Populasi Hama Karena Di Lokasi Ini Terlihat Apa ya Jarang Sehingganya Posisinya Posisi terang Jadi Jadi Dari Lorong Ke Lorong Terlihat Tembus Walaupun Nantinya Padi Sudah Besar Kecuali Nanti Kalau Sudah Keluar Male Ini Walaupun Legowo Ini 40 cm Ini Kalau Sudah Keluar Male Tertutup Jadi Di Atas Menutup Semua Cuman Ada Lorong Yang Di Bawahnya Oke Demikian Yang Sedikit Bisa Saya Gambarkan Atau Saya Tunjukkan Untuk Tanaman Padi Saya Yang Dilakukan Penanaman Jajar Legowo 21 Dengan Metode Semi Kering Oke Sampai Disini Dulu Mungkin Kita Bisa Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Untuk Mengikuti Pertemuan Perkembangan Dari Padi Ini Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh